Sampai jumpa di video selanjutnya Alan guys, gue Raihan Gue udah ngasih tau tentang Soal apakah EDM aman atau tidak untuk anak EDM itu singkatan dari Electronic Dance Music Yang gue sering denger Di AP gue ini Kalau ada yang baru-barunya ini Ada aliran yang aman atau tidak Untuk anak Aliran-aliran atau genre EDM yang aman Atau tidak untuk anak Contoh yang aman itu adalah Progressive House, Melodic House Melodic House, Deep House dan Tropical House Yang tidak aman itu Dubstep, Trap Electro, Electro House Dan lain-lain sebagainya Jadinya EDM itu sudah semakin banyak Makin banyak Fan, peminatnya Di Ibiza, di Spanyol Atau di mana-mana di sekitar Eropa Dan Di sekitar Eropa sampai ke Belanda gitu Itu dibuat oleh seorang DJ DJ itu adalah Musisi Elektronis, tapi beruntunnya Ada yang berkata positif, ada yang berkata Negatif Hal yang positif pada DJ Seorang DJ adalah Yang mendapatkan penghasilan uang Satu, dapat penghasilan uang Dua, itu Produksinya dengan komputer Bukan langsung dengan musiknya Dan yang terakhir adalah Kalau sebagai seorang DJ itu Sampai ditonton Banyak orang gitu Bisa bersorak berkali-kali Yang negatifnya DJ adalah Berunsur akol Atau narkoba Di negara kita Indonesia ini ada Dua konser Yaitu Jakarta Ware Project sama Dreamfields Bali Dan juga Ultra Bali juga Konser DJnya itu Udah di 81 saran Dan minatnya semakin bertambah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh